Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung terus channel ini Ketemu lagi dengan saya Tediko Oppo kemarin mengeluarkan flagship terbarunya yaitu Oppo Find X2 dengan Find X2 Pro Kedua handphone itu merupakan flagship dari Oppo di tahun 2020 ini Dan harganya cukup oke itu harganya Oppo Find X2 di harga Rp 15 juta Sedangkan Find X2 Pro harganya di Rp 18 juta Cukup mahal untuk sebuah handphone dari brand Oppo Dan bagi teman-teman yang merasa handphone Oppo itu kemahalan Teman-teman bisa beli handphone ini Handphone ini merupakan flagship killer dan speknya benar-benar tinggi banget Dengan harga hanya setengah dari Oppo Find X2 di kisaran Rp 7 juta lebih aja HP tersebut adalah Realme X2 Pro Realme X2 Pro ini pertama kali dijual yaitu tahun 2019 kemarin Dan harganya di kisaran Rp 7,8 juta Dan beruntung saya bisa mendapatkan secondnya Secondnya ini saya beli hanya di Rp 6 jutaan lebih Menggunakan Snapdragon 855 Plus Dan ini adalah boxnya Realme X2 Pro Realme X2 Pro ini RAMnya 12GB Dengan internal 256GB Bayangin ini handphone benar-benar murah banget Untuk isi boxnya dia kayak gini Dan disini ada kitab-kitab Di dalam kotak ini dia ada kitab Kartu garansi dengan silicon case Dan ini adalah HP-nya warna putih Ini ada logo fingerprint Ini fingerprint di layar Dan ada tatakan Ada kabel USB Type-C Dan ada kepala charger Super VOOC Saya coba lihat ampernya Dia di 5V 2A atau 10V 5A PT ini charger 50W Kotaknya begini aja Dan ini adalah HP-nya Bisa teman-teman lihat Warna putih Sekilas seperti Redmi Note 8 Pro Untuk desainnya Dan langsung saya nyalain Realme X2 Pro ini Menggunakan Snapdragon 855 Plus Layarnya sudah Super AMOLED Ukuran layarnya juga gede banget 6,5 inci Dan resolusinya sudah Full HD Plus Menggunakan UFS 3.0 Yang merupakan standar Dari semua handphone flagship Handphone ini Pas pertama kali dijual Mengalami touch delay Dan pas saya beli unit ini Unit second Dan pas saya tes Itu gak ada sih touch delay-nya Bisa teman-teman lihat Kalau menurut saya Itu adalah masalah software Dan untuk tampilannya kayak gini Dia masih belum mendapatkan Android 10 Dan software terbarunya itu sudah versi A10 Dan saya sudah tes antutunya Untuk skor antutunya itu benar-benar tinggi banget Mendapatkan skor 486.000 Bisa teman-teman lihat CPU-nya 142.000 GPU-nya 190.000 Kalau sudah segini Apa aja pasti Lancar Biar teman-teman lebih yakin lagi Saya langsung aja tes main PUBG Mobile Ini adalah PUBG dari Realme X2 Pro ini Langsung aja Settingan grafiknya Sudah pasti Smooth Extreme Balanced Extreme HD Extreme HDR Extreme Sudah super takanan settingannya Dan langsung saja Saya coba tes main Deathmatch Biar teman-teman tahu Apakah bakalan Touch Delay Atau tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tadi itu adalah performa Deathmatch Dari Realme X2 Pro ini Benar-benar tidak ada Touch Delay Saya yakin itu sudah pasti ke-fix Dengan software yang sudah di-update Dari Realme X2 Pro ini Benar-benar lancar jaya Juga enak banget Touchscreen-nya Saya coba tes COD Mobile Ini adalah COD Mobile Dari Realme X2 Pro ini Langsung aja Saya cek settingan grafiknya Dia mendapatkan settingan Low Max Medium Max High Max Very High Max Hmm Mantap banget ini Saya coba cek Zero Oke Zero bisa aktif Langsung aja Saya tes main Frontline Yang luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak ada gendala sama sekali dalam memainkan jodoh mobile di Realme X2 Pro ini. Ini adalah Mobile Legends dari Realme X2 Pro ini. Langsung saja saya coba cek settingan grafiknya. Dia mendapatkan settingan apa. Oke, HD Mode On, HFR Mode On juga. Dan grafiknya bisa sampai Ultra. Dan langsung saja saya coba tes push rank di Realme X2 Pro ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!